Intro Pemirsa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar talkshow secara virtual kali ini mengangkat tema promosi minat baca dan kecerdasan literasi dengan menggadeng narasumber Kapolda Kalimantan Selatan Inspektur Jenderal Polisi Rikuwanto Dalam talkshow secara virtual yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tema promosi minat baca dan kecerdasan literasi Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Rikuwanto menilai minat baca di masyarakat saat ini masih rendah Berdasarkan hasil riset dari PISA yang digagas oleh OECD tingkat literasi Indonesia pada tahun 2018 berada di peringkat 74 dari 78 negara lainnya dengan skor 371 Bahkan meski berpredikat sebagai pengguna aktif smartphone dan media sosial masyarakat cenderung lebih banyak mengakses informasi mengenai berita gosip ataupun berita hoax yang belum bisa dibuktikan kebenarannya Untuk itu Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Polisi Rikuwanto menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan oleh berita hoax yang tersebar di media sosial serta mencari tahu lebih dahulu kebenaran dari sebuah berita dengan menggunakan nalar dan akal sehatnya masing-masing Dekan-dekan jangan diam atau jangan terima mentah-mentah apapun yang masuk kepada kita apalagi itu sudah memuncul keraguan di situ apa benar atau tidak Sementara itu Kapolda Kalimantan Selatan juga menghimbau kepada masyarakat agar mulai menggemari membaca buku baik secara fisik maupun digital dengan bacaan yang digemari Selain itu juga meminta kepada semua pihak agar pemenuhan buku bacaan di perpustakaan bisa menjadi perhatian semua pihak agar peningkatan dunia literasi bisa terwujud yang berdampak pada berkembangnya sumber daya manusia di suatu daerah RUNYU DANUARI BANJAR TV RUNYU DANUARI BANJAR TV RUNYU DANUARI BANJAR TV RUNYU DANUARI BANJAR TV